Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora diketahui pernah menerima amplop dari Crazy Red Bandung, Doni Selmanan Sontah hal ini jadi berkembang, pasalnya Doni Selmanan telah ditahan dan ditetapkan jadi tersangka kasus Kuatex Diketahui Rizky Bilar dan Lesti Kejora sempat dikasih amplop berisi dolar oleh Doni Selmanan Nah berkenaan dengan ini pengusaha Putra Seregar turut angkat bicara Putra Seregar diketahui juga berteman cukup akrab dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Terkait hal itu Putra Seregar menilai Lesti dan Rizky Bilar tidak bersalah dapat uang tersebut Ia menerangkan orang tua BBL itu pasti tak tahu sumber uang yang diberikan Doni Selmanan Sehingga tak seharusnya Lesti dan Bilar bakal terseret dalam kasus aplikasi trading ilegal itu Kalau saya pribadi namanya Dede dan Rizky Bilar lagi nikah jadi gak tahu uangnya dari mana Tutur Putra Seregar Kendati demikian Putra Seregar menyadari kasus Doni sedang ditelusuri pihak kepolisian Kemudian ia menyinggung kemungkinan Lesti dan Bilar bakal diminta mengembalikan uang tersebut Sang pengusaha nampak cemas dan berharap Lesti dan Bilar tidak terlibat terlalu dalam Gimanapun disini ada hukum kali aja kepolisian meminta mengembalikan uang Lanjut Putra Seregar Mudah-mudahan Dede sama Rizky Bilar diberikan keselamatan untuk kali ini Jangan sampai terlibat terlalu jauh Harapan saya seperti itu ucap Putra Seregar Terkait kasus itu pula penyidik terus mengembangkan kasus Doni Salmanan yang kini masih menjalani penahanan dengan status tersangka Nama sejumlah selebritis seperti Rizky Bilar, Lesti Kejora, Reza Arab dan Rizky Febian ikut terseret Pasalnya mereka diduga pernah menerima uang dari sang krejirat Bandung tersebut Rizky Bilar sendiri tak banyak komentar ketika ditanya soal kedekatannya dengan Doni Salmanan Padahal biasanya ayah dari Al-Fatih Bilar ini kerap terbuka dengan awak wartawan Sekedar diketahui, Lesti dan Rizky Bilar dikabarkan ikut menerima uang dari Doni Salmanan Kini Doni ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus dengan investasi bodong dan judi online Terima kasih telah menonton!